Halo kawan, welcome back to my channel Di vlog saya kali ini, saya mau berbagi tips dan resep cara membuat basmati brukhari ayam Caranya mudah sekali, ikuti videonya sampai habis ya Catat dan siapkan bahan-bahannya dulu Tumis sampai harum, bawang merah, bawang putih, dan jahe Meji blok, kapulaga, cengke, dan bay leaf Lalu masukkan ayam yang sudah dibersihkan dan dibuang kulitnya Tumis ayam sebentar agar bau anjirnya hilang Masukkan bumbu, mix arabic spices secukupnya Ini kira-kira sekitar 1 sendok makan Masukkan jintan powder sekitar 1 sendok teh Kunyit powder sekitar 1 sendok teh Aduk-aduk sebentar sampai aroma bumbunya keluar Hati-hati ya, jangan sampai gosong Karena bumbu powder itu rawan sekali Masukkan lemon kering Ini fungsi lemon kering itu selain penambah asam Juga penambah aroma harum Masukkan garam sekitar setengah sendok makan Masukkan air panas secukupnya Aduk-aduk sebentar Lalu kita tutup dan biarkan sampai ayamnya lembut Potong-potong daun ketumbar dan paprika hijau Kira-kira sekitar 15 menitan Ayam sudah mulai lembut ya Terus kita masukkan sayur yang kita potong tadi Aduk-aduk Kemudian kita biarkan sebentar Terus lanjut kita masukkan beras basmati Yang sudah kita cuci bersih Dan kita rendam sekitar minimal 30 menit Fungsi merendam beras Agar nanti nasinya tidak keras ya Jadi kalau nasi basmati itu harus direndam dulu Paling minimal 30 menit sebelum dimasak Karena aku suka pedas Jadi aku masukkan cabai utuh Tutup sebentar sampai airnya surut Setelah air agak menyurut Kita kecilkan api Lalu siapkan aluminium dibentuk Seperti mangkok kecil Taruh di atas permukaan nasi Kita kucurkan sedikit minyak sayur Lalu kita masukkan arang yang sudah dibakar Perpaduan minyak dan arang yang sudah dibakar Akan menghasilkan aroma asap yang sedap Jangan lupa kita tutup kembali Supaya asapnya tidak keluar Dan menyerap sempurna Kedalam masakan Tunggu sebentar Sampai Penampakan asapnya hilang Itu ditandakan Asap sudah menyerap sempurna Kedalam masakan Hmm harum Nasi bukhori sudah jadi Angkat kembali mangkok aluminium Makan nasi bukhori tanpa salat Saya rasa kurang lengkap ya Jadi disini aku juga berbagi Cara membuat salata Untuk menemani hidangan nasi bukhori Bikin salatnya mudah banget Hanya siapkan Bawang bombay Wortel Dan timun Kalau ada tomat juga Kita bisa tambahkan Ini berhubung di rumah Lagi gak punya stok tomat Jadi aku hanya menggunakan bahan yang ada Untuk dressingnya Kita gunakan lemon juice Garam Gula pasir Dan black pepper Kalau kita punya stok Minyak zaitun Juga kita bisa tambahkan Satu sendok minyak zaitun Sisihkan biji lemon Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh gula pasir Dan seperempat black pepper Aduk-aduk cantik Supaya dressing lemonnya Merata dengan sempurna Selamat mencoba Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya